Polsek Patumba melakukan program Jumat Berkah dengan memberikan bantuan ke masyarakat yang tergolong sangat miskin di wilayah hukumnya. Kegiatan yang dilakukan setiap hari Jumat tersebut dalam bentuk memberikan sembako dan uang kerahiman. Kali ini yang mendapatkan bantuan adalah Sarimun yang sudah berusia 115 tahun yang tinggal menumpang di balik dinding dapur orang lain dengan beratapkan pelepah nipah berlantai kantanah di dusun desa Patumbak 1 kecamatan Patumbak, Deliserdang. Sarimun hidup sebatang karena karena sudah tidak ada lagi sanak saudaranya. Ditambah lagi dengan kondisinya yang sudah sangat rentah, hidup Sarimun bergantung dari uluran tangan pemberian tetangga karena sudah tidak bisa melihat, mendengar, dan berjalan. Kapolsek Patumbak, Kompol Yasir Ahmadi mengatakan tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk beramal dan ikhlas membantu sesama manusia. Selain itu untuk mengajak masyarakat agar selalu peduli terhadap sesama. Tak lupa juga Kapolsek mengajak dan mendidik para personil Polri untuk memelihara rasa empati dengan keadaan orang di sekitarnya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata TV, Salam Tri Brata TV Terima kasih.